Kata Abdullah, Wahai Kaisar, jangankan setengah kerajaan Anda, seluruh kerajaan Anda, seluruh kerajaan Arab dan Ajam, semua kerajaan di muka bumi ini, mau orang Arab, mau orang selain Arab, dan kerajaan Anda pun semuanya kalau saya dikasih, untuk meninggalkan agama saya sekejap mata, sekedip mata saja, parfata'in dalam bahasa Arabnya, tidak akan saya lakukan. Al-Fatihah Dan orang-orang Romawi sudah dengar, ini muslimin ini, kebanyakan orang-orang Arab badui, daripada pasir, jasih-jasih Arab, orang miskin, tidak banyak orang kaya yang termasuk, nanti kalau dibanding orang-orang Romawi dulu, gak ada kekayaan apa-apa mereka. Tadinya orang tidak ada yang melihat, dianggap orang bodoh, gak bisa baca, gak bisa nulis. Sekarang dengan masuk Islam, Islam membawa mereka menyebar ke seluruh dunia, mereka jadi pemimpin, dan yang luar biasa didengar oleh Kaisar, keyakinan orang Islam ini mengalahkan kokohnya gunung. Halal-halal haram-haram, asalnya sudah belajar, dan dia memang sudah yakin dengan itu, gak bisa digoyahkan. Sampai mati pun. Maka Kaisar waktu ta'wan, sahabat-sahabat ini, pimpinannya adalah Abdullah bin Hudhafra r.a. Kata Kaisar, mana pimpinannya? Ini si Abdullah, dipanggil sama Kaisar, di depan teman-temannya semua. Waktu itu kita perlu tahu teman-teman, Kaisar Romawi menguasai setengah dunia. Kekuasaannya ini bukan kayak cuma Indonesia saja, seluruh setengah dunia ini dikuasai sama dia. Kerajaan Romawi dulu terkenal, Bizantium Romawi. Kata Kaisar, hai Abdullah. Kalau kau mau pindah ke Nasrani, masuk agama Nasrani, saya akan kasih kau setengah kerajaanku. Sekarang kau langsung jadi raja. Teman-teman bayangkan, kalau kita ada orang punya 100 miliar, lalu dia bilang, saya kasih kamu 50 miliar, pindah agama. Mungkin orang-orang yang lemah imannya, 50 miliar, tadinya mungkin 1 juta pun susah dipegang. 50 miliar ini memang khayal bagi dia. Pindah agama banyak. Bahkan orang banyak pindah agama karena Indomie. Tidak bisa kan ada begitu. Kasih sembako pindah agama. Atau memperjual belikan agamanya, berkedok Islam tapi bunci Islam. Banyak sekali di Indonesia. Luar biasa punya sama Islam. Macoin segala macam hal. Demi untuk dunianya. Banyak-banyak. Abdullah bin Huzaf ambil pelajaran, teman-teman sekalian. Ditawarkan setengah kerajaan Kaisar. Dijatangkan saksi-saksi. Nih, saksi semua ini bukan main-main. Kamu bilang, saya masuk Nasrani, setengah kerajaan. Dari badui pada pasir orang miskin, jadi raja langsung. Berdampingan sama Kaisar. Apa jawaban Abdullah? Kerajaan ditawarkan. Dan ini tidak main-main, serius. Akan dikasih kerajaan. Kata Abdullah, Wahai Kaisar, Jangankan setengah kerajaan Anda. Seluruh kerajaan Anda. Seluruh kerajaan Arab dan Ajam. Semua kerajaan di muka bumi ini. Mau orang Arab, mau orang selain Arab. Dan kerajaan Anda pun semuanya kalau saya dikasih. Untuk meninggalkan agama saya sekejap mata, sekedip mata saja. Tarfata'in dalam bahasa Arabnya. Tidak akan saya lakukan. Tidak bisa. Ini ngalain kokohnya gunung, teman-teman sekalian. Imannya. Luar biasa gitu. Sayangnya sebagian kita hanya seperti kerupuk. Diketuk pecah. Maka, waktu itu, Kaisar ini punya anak perempuan. Orang bule. Kalau kita sekarang sering ucapkan begitu. Yang terkenal kecantikannya. Masih gadis, tinggi, putih, cantik. Fitnah bagi laki-laki. Sampai banyak raja-raja. Waktu itu dan para pendana menterinya Kaisar, panglimat-panglimat-panglimat berharap jadi suaminya perempuan itu. Terkenal sekali. Dikeluarkan oleh Kaisar. Dulu di sebelahnya. Hai Abdullah. Setengah kerajaanku dan nikahi anakku. Ini juga plus lagi. Dapat perempuan tercantik di dunia pada saat itu. Kata Abdullah dengan kalimat, ya mungkin Kaisar tidak semudah itu memahaminya ya. Tapi orang beriman harus bisa faham. Dia mengatakan Anda menawarkan anak Anda perempuan ini untuk digantikan dengan bidadari yang Allah janjikan untukku di surga. Artinya percuma, gak mempan. Maka kata Kaisar, penjarakan orang ini. Instruksinya, jangan kasih makan dan minum. Gak boleh makan dan minum. Teman-teman, kita kalau gak makan, dua hari, tiga hari mungkin masih lapar, tapi masih bisa hidup lah. Tapi kalau gak minum, ini gak mudah nih. Dari pagi sampai malam kita gak minum, sudah kering, tenggorokan. Dua hari, tiga hari bisa meninggal ini. Jangan kasih makan dan kasih minum. Di penjara. Dan Kaisar suruh penjara-penjara prajuritnya perhatikan. Kalau sudah lemas, sampaikan ke saya. Tiga hari, tiga malam, gak makan, gak minum. Sampai dikatakan dalam kisah ini, Abdullah kepalanya mulai melemas. Condong ke kiri. Sudah lemas gitu. Gak ada minum, gak ada makan. Lalu pada saat itu, kata prajuritnya Kaisar sudah lemas. Kata Kaisar, masukkan babi dan khamer. Di penjaranya. Sekarang di babi. Ini bukan babi sembarang ya. Babi masakannya buat Kaisar. Jadi babi dengan bumbu yang wangi, nampan yang bagus, segala macam. Menggoda luar biasa. Dan dalam kondisi dia lapar. Kemudian khamer dikendi yang memang punya Kaisar. Tempatnya itu bukan sembarangan, dari emas. Taruh di situ. Subhanallah, sampai tiga hari ke depan, sampai daging babi itu menjamur, gak disentuh sama Abdullah. Padahal sudah mau mati. Gak bisa. Kata prajuritnya, gak disentuh Kaisar. Sampai berjamur tuh babi. Panggil dia, panggil. Enam hari sekarang gak makan, gak minum. Ini luar biasa ini. Lalu kata Kaisar, kenapa kau gak makan dan minum? Kata Abdullah jawabannya, saya tahu, dalam agama saya sekarang sudah halal tuh babi dan khamer. Karena saya akan mati kalau saya gak makan. Tapi demi Allah, saya tidak akan biarkan kau menghina agamaku. Sama Raja Dunia dia ngomong gini. Saya demi Allah tidak akan membiarkan kamu menghina agamaku. Kaisar bilang, kalau begitu saya akan bunuh kamu. Tapi bukan bunuh biasa. Saya akan masukkan kamu ke minyak panas. Didatangkan periuk, teman-teman sekalian. Besar. Bisa nampung 10 orang laki-laki masuk ke dalamnya. Karena besarnya. Taruh minyak panas, dibakar. Mendidih minyak itu. Kata Kaisar, cempurin satu persatu prajuritnya Abdullah. Jangan dia. Dia terakhir. Sekitar 30 orang. Begitu dilempar yang pertama, teman-teman sekalian, dikatakan dalam riwayat kisah ini. Dimasukin, dalam hitungan detik, tinggal tulangnya keluar. Karena panasnya minyak itu. Abdullah lihat nih. Satu dilempar, baju perangnya pun, kulitnya semua, habis orang itu. Tinggal tulang. Ngapung. Lempar yang kedua, begitu lagi. Yang ketiga, begitu lagi. Penuh dengan tulang-tulang manusia dan darahnya nih, minyak. Mendidih. Pas giliran Abdullah, dengan lemesnya lagi ditarik, netesi neger mata Abdullah. Kata Kaisar, udah netesi neger mata nih. Nah, mungkin mau berubah. Kata peraja Kaisar, nangis. Berarti mungkin mau berubah. Panggil, panggil. Hai Abdullah, jadi pindah Nasrani? Dia bilang, tidak demi Allah. Lalu kenapa kau nangis? Saya menangis, karena saya menyesal hanya punya satu nyawa. Saya berharap punya seribu nyawa, semuanya kau cemplungin ke minyak itu. Untuk mati menuju ke akhirat. Bagaimana orang beriman, teman-teman, faham masalah ini? Nggak ada yang goyahkan dia. Dunia ini sebentar. Antom tarik kisah ini kepada penyakit yang sedang kita alami. Utang yang belum kita lunasi. Permasalahan rumah tangga yang kita hadapi. Seberat apa itu dibandingkan Abdullah ini? Nggak ada nilainya. Tapi dia begitu yakin, ada Tuhan ya Allah. Dan dia yakin dunia ini hanya sebentar, dia akan menuju ke akhirat. Itu poin yang tidak boleh luput dengan kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.